5, 4, 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fathya Saburna Kamila Dengan NIM 14 22 53 17 Kelas AKM 3 Disini saya akan menjelaskan tentang OBGYN 1 Selamat menonton Disini saya akan menjelaskan tentang Organ reproduksi wanita Eksternal juga internal Organ eksternal Yang pertama itu ada Habia minora Conjur iklistoris Klistoris Uretra Vagina Dan juga anus Organ reproduksi internal Yang pertama itu ada vagina Cervix Neumetrium Endometrium Ovarium Fimbria Tuba falopi Otarus Dan fundus Kemudian saya akan menjelaskan tentang Organ reproduksi pria Internal dan eksternal Organnya terdiri dari Yang pertama Venis Spermatogenesis 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 Sperma pada reproduksi pria Sperma pada reproduksi pria yaitu testis Spermatogenesis Spermatogenesis Yaitu sel yang baru terbentuk akan mengalami peningkatan jumlah organel dan sitopasma Kemudian sel yang telah tumbuh akan memasuki tahap meiosis 1 Pada tahap ini setiap sel spermatogenium akan membalah menjadi dua haploid yang disebut spermatogenium primer Setelah itu ada tahap meiosis 2 pada tahap ini setiap spermatogenesis primer akan membalah menjadi dua sel haploid yang lebih kecil yaitu spermatid Nah spermatid yang dihasilkan pada tahap sebelumnya masih memiliki bentuk dan struktur epitelium Namun pada tahap ini spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi sperma yang matang Proses eogenesis Eogenesis adalah proses pembentukan sopulat aktum pada yang laka Proses ini terjadi dalam asarium, inukulat, dan menibatkan beberapa tahap Yang pertama adalah eogenium yang terbentuk akan sembuh dan menjadi osit primer Selama tahap ini osit primer mengalami pertemuan dan juga pembelahan meiosis 1 yang tidak laka Hasilnya adalah osit sekunder yang memiliki setengah jumlah kromosom dari osit primer Kemudian ada meiosis 2 Pada tahap ini juga tidak lengkap dan hasilnya adalah sel telur matang dan sebuah badan polar Badan polar adalah sel-sel kecil yang mengandung sebagian kecil sitoplasma dan organen Kemudian saya akan menjelaskan proses masikas derma ke dalam endung telur Terdapat 3 lapisan yang terdapat di dalam endung telur Yang pertama, corona radiata, zona palisida, membran plasma Corona radiata, lapisan terlular, berfungsi untuk menembingi oten dan memiliki protein Zona palisida, lapisan terbal di atas memiliki plasma Berfungsi untuk menembingi oten selama opulasi Lemberan plasma sebagai tempat keluar, masukin oten dan zat-zat lainnya Ketika bagian kepala sperma sudah masuk, maka akan membuai sel telur Nah, sel telur itu akan melepas melukannya yang berada di zona palisida Sehingga zona palisida akan mewaras dan menjadi granulokrotikal Granulokrotikal berfungsi untuk menghalangi sel sperma yang lainnya untuk masuk ke dalam endung telur Sertilisasi Yaitu proses meleburnya sel sperma dengan inti sel telur Ada beberapa bagian Yang pertama adalah rahim Endometrium Dan juga indung telur Tahap yang pertama ada ovulasi Yaitu pelepasan sel telur yang sudah matang dari dalam rahim Lalu berjalan menuju tuba falopi untuk dibuah Kemudian berkembang menjadi jikot Yaitu hasil pembuahan atau pelepasan sel sperma dan sel telur Kemudian membentuk kumpulan sel yang disebut dengan nerola seperti buah angur Nerola yang mengalami pembelahan sehingga terbentuk rongga yang disebut belas kosong Dan sampai hari ke-6 sampai ke-7 setelah fertilisasi Tahap yang beruah ini disebut belas kolam Dan pada hari ke-8 sampai ke-9 mengalami penempelan di dinding rahim yang disebut dengan implantasi Implantasi ini jika berhasil akan mengalami peluang Jika tidak maka akan mengalami menstruasi Kemudian saya akan menjelaskan tentang hormon teraproduksi wanita Yang pertama ada praovulasi yaitu terjadi perkembangan dari volkotriner sampai volkotriner matang pada tahap ini Efesa naik Kemudian ada ovulasi yaitu pelepasan sel telur dari evarium pada tahap ini hormon LH tinggi Setelah itu ada pasca ovulasi yaitu follikel yang ditinggali sel telur yang sudah lepas berubah menjadi korpus luteam dan berubah menjadi korpus albican Ketika sel telur tidak dibuahi dan hormon FSH dan LH turun kembali Kemudian ada endometrium histology Nah di dalam siklus menstruasi ini terdapat 3 fase Yang pertama ada menstruasi, poliferasi, dan subasuk rotari Menstruasi pada hari ke-1 sampai ke-5 dinding rahim ini menurun dan terjadi meluluhnya dinding rahim dan keluar dari vagina Kemudian ada fase yang kedua yaitu proliferasi Di mana pada fase ini akan mengalami pendebalan kembali ini dipicu hormon estrogen sehingga meningkat Karena akan terjadi ovulasi sehingga dinding rahim menebal untuk mempersiapkan jika ada sel telur yang dibuahi Fase yang ketiga itu adalah secretory yaitu dinding rahim makin mendebalan di picu oleh hormon progester Sambil menunggu sel telur dibuahi di tahap ini terjadi secretory yang penting untuk memperkembangan embryo Hasil pembuahan jika tidak akan mengalami pahamilan Kemudian terdapat 4 fase siklus dalam menstruasi Yang pertama adalah foliculor Proses ini diawali dengan hipotalamus yang menyiripkan klangerpi tarik untuk melepaskan hormon FSA Yang kedua ada ovulasi Sel telur yang sudah matang akan berjalan ketubah falopi dan menempel pada dinding rahim Sel telur bertahan selama 24 jam Di mana jika tidak ada memuahi maka akan mati Maka sebaliknya terdapat sperma yang masuk Maka akan disebut dengan pembuahan Kemudian yang keempat ada fase lutel Yaitu proses yang terjadi setelah foliculor melepaskan sel telur untuk membentuk korpus lutel Kemudian disini saya akan menjelaskan tanda perkembangan jenis Pada 3 minggu pertama Otot, tulang, jantung, sistem perkembangan, sistem regosi, dan sistem syarat itu mulai berkembang Kemudian pada 4 minggu pertama itu Terdapat lapisan terluar dan embryo akan membentuk plasenta atau ari-ari Kemudian perkembangan 5 minggu Jantung terbentuk dan berfungsi Kemudian pembuluh darah sedang memiliki aliran darahnya sendiri Selain itu sudah membentuk tangan dan kaki Pada 6 minggu pertama Tangan bayi sudah mulai tumbuh Tapi masih rata tanpa jari-jari Struktur dasar otak Dan sistem syarat sudah terbentuk Sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk Pada perkembangan 7 minggu Ukuran sebesar kacang polong Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk Sementara bibir atas dan angin-tangit sungai sudah terbentuk Kepala juga sudah Namun ukuran sangat kecil Terlihat telinga dan juga mata berkembang Kemudian pada perkembangan 8-10 minggu Paru-paru akan dibentuk dan jari mulai terlihat Dan otot serta sistem syarat sudah mulai berfungsi dengan baik Kemudian pada 11-13 minggu Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk Kelasenetap, berkembang, dan janin dikelilingi air ketuban Dan tulang belakang janin yang awalnya tulang rawan menjadi tulang keras Setelah itu 14-18 minggu Janin bisa dilihat jenis kelaminnya Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut lamino Dan tahap ini janin sudah mulai menamar dan memberikan respon gerakan Pada minggu ke-19 sampai ke-20 Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang Bulu mata, alis, juga mulut sudah mulai terlihat Pada minggu ini janin bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban Kemudian pada minggu ke-23 sampai ke-29 Janin pada dasarnya tubuh sudah mulai semakin matang dan terus berkembang Dan 90% akan hidup walau mungkin terjadi komplikasi Kemudian pada minggu ke-30 sampai ke-35 Gerakan dan perkembangan semakin kuat dan terasa Saat ini kulit janin warna pink dan sangat halus Sistem syarab, wisat dan paru-paru semakin matang Dan janin akan semakin turun ke panggur sering waktu tersalinan Nah setelah itu terdapat di minggu ke-36 sampai ke-31 Yaitu di mana di minggu-ming ini adalah minggu terakhir dalam kehamilan Tata dalam persalinan, kalah sakit Dimulai seperti terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan sartik Sampai pembukaan kap atau 10 cm Berlangsung selama 18 sampai 24 jam Nah disini ada fase latin yaitu dimulai sejak terjadinya kontraksi Mulai muncul sampai pembukaan cervix sekitar 3 sampai 4 cm Berlangsung selama 7 sampai 8 jam Kemudian bagian bawah janin akan menurun sedikit Kemudian ada fase aktif Fase ini dimulai sejak pembukaan 3 sampai 4 cm Pembukaan lengkap atau 10 cm Berlangsung selama 6 jam Pada tahap ini frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya terus meningkat Di mana ini bisa menyebabkan turunnya kepala bayi terus menerus atau tidak sama sekali Tahap kalah 2, keluaran bayi Dimulai ketika pembukaan cervix sudah lengkap dan berakhir pada lahirnya bayi Berlangsung selama 2 jam Dengan pertanda ibu merasakan ingin menyejan bersamaan dengan adanya kontraksi Peningkatan tekanan pada rektum dan vagina Vagina dan anus terlihat terbuka Serta keluarnya air ketuban meningkat Kemudian yang terakhir Kemudian tahap yang terakhir Kalah 3, waktu untuk pelepasan placenta atau pengeluaran dimulai setelah bayi lahir Dan berakhir saat placenta keluar seluruhnya Kala ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit Tanda-tanda lapasnya placenta itu Pertama perubahan uterus Tali pusat memanjang Dan cemburan darah yang tiba-tiba Kemudian saya akan menjelaskan tentang organ yang terdapat di dalam payudara Yang pertama itu ada dinding teraks Otot dada Logus Puting susu Areola Saluran susu Jaringan adiposa Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pengeluarnya air susu ibu Hisapan bayi pada puting susu ibu merangsang kelenjar hipofisis anterior yang memproduksi prolapin Dirapkan hormon utama yang mengendalikan pengeluaran air susu Nah refleks dari ejeksi susu yaitu hisapan pada bayi Perangsang kelenjar hipofisis posterior untuk menghasilkan hormon oksitocin Dimana dibawah pengaruh oksitocin Selsor di sekitar aksesole berkontraksi mengeluarkan air susu melalui sistem ductus ke dalam mulut bayi Sekian penjelasan singkat oksitocin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!